Di video kali ini, kita akan membahas sosok ulama kondang dan nyentrik, yaitu Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, yang lahir di Lampung pada 5 Agustus 1981. Gus Miftah keturunan ke-9 dari Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu seorang pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Beliau sendiri merupakan pendiri pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok pesantren tersebut ia dirikan pada tahun 2011 silam. Gus Miftah lulusan dari pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Lulus dari pondok pesantren tersebut, ia melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan mengambil jurusan kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada tahun 1999. Ulama berusia 41 ini diketahui menikah pada 2004. Ia resmi mempersunting perempuan bernama Ning Astuti. Dari pernikahan tersebut, Gus Miftah dan Ning Astusi dikaruniai dua orang buah hati bernama Atkia Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulayameka. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000 saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering sholat di musalah sekitar daerah Sarkem yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke kelab malam dan juga salon ples-ples. Sejak lima tahun terakhir, langkahnya pun didukung oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan. Nama Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu kelab malam di Bali viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan mana tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorangpun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan breman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan Deddy Corbusier mengucap dua kalimat syahadat. Pada Februari 2023, Gus Miftah berhasil menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Gus Miftah resmi menyandang gelar S, PD dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Beliau diketahui berhasil mendapatkan nilai 95 pada sidang skripsi dan lulus dengan IPK 3,56, serta mendapatkan predikat summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Tak hanya itu, ia bahkan mendapat letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Uni Sula. Judul skripsi yang ditulis Gus Miftah adalah Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis Almizah dan A.L. Miftahiyah. Diketahui bahwa dulunya Gus Miftah sempat berkuliah di IAIN Yogyakarta. Sayangnya pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini tidak menyelesaikan pendidikannya tersebut sampai gelar sarjana, padahal tinggal membuat skripsi saja. Selanjutnya, lewat Instagram pribadinya, Gus Miftah menjelaskan bahwa dirinya kembali bersemangat untuk melanjutkan kuliah karena ada beberapa hal yang melatar belakangi. Salah satunya adalah karena dirinya merasa ada tanggung jawab moral dari orang tua yang belum terpenuhi saat berada di Yogyakarta untuk menyelesaikan kuliah. Selain itu, Gus Miftah juga mengungkapkan alasan dan motivasinya untuk melanjutkan kuliah kembali lantaran sadar dirinya kini telah menjadi seorang ulama. Di mana dirinya banyak dicontoh oleh orang-orang khususnya anak kecil yang menganggap pendidikan tidak penting saat telah menjadi seorang ulama. Terima kasih telah menonton!